Halo, sampai di PSSI semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang daftar regulator paling populer di dunia. Artinya adalah daftar pemerik izin atau regulasi yang paling populer di kalangan bialang atau broker forex. Nah, kalian mungkin banyak yang mengetahui tentang FCA, AC, CE, SPC, dan lain sebagainya. Kira-kira mereka itu dari mana dan tujuannya apa? Kita akan berdasarkan satu-satu. Yang pertama ada namanya FCA. Nah, FCA atau kepanjangan dari Financial Conduct Authority adalah badan pengatur keuangan di Inggris Raya. Tetapi beroperasi secara independen dari pemerintah Inggris Raya dan dibiayai dengan membebankan biaya kepada anggota industri jasa keuangan. FCA pengatur perusahaan di kalangan keuangan dan bialang forex yang menyediakan layanan kepada konsumen dan menjaga integritas keuangan di Inggris Raya. Yang selanjutnya ada namanya CYSE. Nah, CYSE ini adalah Komisi Sekuritas dan Badar Siprus yang dikenal dengan CYSEC. Adalah otoritas pengatur keuangan Siprus sebagai sebuah negara UE. Peraturan dan operasi keuangan CYSEC mematuhi Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Eropa MIVIC. Sejumlah besar broker forex retail asing dan broker opsi Biner telah tersedia di CYSEC. Lisensi yang memungkinkan broker untuk bekerja dengan klien dari Uni Eropa. Semua broker forex yang dilisensikan oleh CYSEC diharuskan untuk mematuhi peraturan dan pedoman yang telah ditapkan oleh otoritas. Mereka harus bekerja secara transparan dan adil serta mengikuti kerangka peraturan Siprus dan UE. Selanjutnya ada namanya ASI. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau ASI adalah komisi independen dari pemerintah Australia yang berfungsi sebagai regulator perusahaan nasional. Peran ASI adalah untuk mengatur perusahaan dan layanan keuangan dan menegakkan hukum untuk melindungi konsumen, investor, dan pembeli pinjaman Australia. Termasuk peraturan Pialang Forex ASI dibentuk tahun 1998 mengikuti rekomendasi investasi kualitas. Selanjutnya ada namanya peraturan IFSC. Sayangnya Belis telah mengembangkan reportasi sebagai negara yang agak lunak dalam mengatur penyediaan jasa keuangan. Sejumlah regulator yang lebih terkenal seperti FCA di Inggris Raya dan F dan CFTC di Amerika Serikat memperlakukan perselatan yang laut jauh lebih ketat pada penyediaan layanan keuangan. Pasar Eropa dalam petunjuk instrumen keuangan MIFID juga dikritik oleh para ahli yang mengklaim bahwa itu adalah tidak memberikan pelindungan yang memadai bagi investor. Meskipun demikian mereka atau sebagian Pialang memiliki banyak lisensi untuk meningkatkan kemungkinan memiliki Pialang yang lebih anda. Biasa-biasa investasi semuanya itulah daftar regulator yang paling populer di kalangan Pialang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.